Halo semuanya, selamat datang di game Drive Me To Hell, antaraku ke neraka. Ini game horror agak beda, dia pake grafik low poly, jadi kayak game-game PS1, dan gak seperti game horror lainnya, dimana kita menggunakan orang dan berjalan-jalan dengan menggunakan perspektif first person, di game Drive Me To Hell kita akan menggunakan seseorang yang sedang mengendarai mobil. Disana kita bakal harus menghindari beberapa monster neraka. Dan apakah kita akan mencapai ke neraka? Itu sinopsisnya. Mari kita mulai, Drive Me To Hell. Awal yang menjanjikan, dibuat oleh Max Roberg. Itu dia, kontrolnya. Forward, backward, left, right, seperti biasa, mouse untuk look. Interact, LMB atau E, escape, F untuk glide, hong, klik H. Wow, oke, itu agak baru. Untuk kita, klakson itu klik H. Space untuk break. T untuk restart checkpoint, oke. Oh, kita terbangun di sebuah restoran. It's getting late. I'd better head home before it gets too dark. Kita ketiduran di sebuah restoran. Dan karena sekarang sudah larut malam, jadi kita mau pulang dulu. Bentar ke toilet dulu. Hmm. Tapi sepertinya ini akan menjadi terakhir kalinya. Ini adalah salam perpisahan. Terima kasih. Plung-plung. Plung. Sudah, sudah tahun duruk 24. Saatnya kita meninggalkan plung-plung, guys. Terima kasih plung-plung dan cur-cur. Oh, tapi gak ada orang sama sekali ya disini ya. Bahkan pelayannya juga gak ada. Dan hanya dibiarkan gitu aja. Apa bisa kita makan? Nyam, 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 nyam. Oh, ada orang. Wow, oke. Barunya der. Hai. Bawa teddy lagi sih bocilnya. Ini adalah gambaran dari keluarga yang sangat harmonis ya. Makan bersama di satu meja. Dan tampak sangat meriah. Si bocil hanya menatap ke teddy bear. By the way, single gak? Yuk. Kita pulang. Yang mana mobil kita? My car. Oh, ini nih. Wow. Keren ya. Platnya my car. Tapi kita bisa ambil yang lain. This is not my car. Sama juga. Ini, mobil kita yang paling keren. Defending machine. Mungkin minum dulu. It's broken. Rusak. Sayang sekali. Diner. Open 24 jam. Yuk. Disinilah game dimulai. Dimana kita bakal diganggu sama monster-monster mengerikan. Oke. Let's go. Perhatikan belakang dulu. Aman-aman. Kita bisa putar kepala 360 derajat. Nice. Yuk. Kita berjalan di kanan ya. Ini luar negeri. Suara mesinnya kecil banget ya. Jadi suasananya hening. I have to toggle headlights. Yaitu kita perlu itu. Ini Hong. Udah ditangkap kita kayak gitu. Jam 10 malam. Apa itu? Gak jelas. Oh tapi kita bisa ambil jalur kanan juga ada dia. Nah itu ada trok. Mungkin. Iya. Jalan ini ditutup. Damn traffic. Maybe I can find another way home. Macet. Soalnya ada penutupan jalan setengah. Jadi kita bakal mundur dulu. Kita harus ganti ke jalan lain. Tapi dia niat ya. Bahkan cermin yang di tengah itu. Dia sesuai sama apa yang kita lihat di belakang. Jadi gak dibikin cuman. Pantulan cermin yang ngawur aja. Keren-keren. Ini mungkin karena ceritanya kita mengambil jalur lain ya. Jadi kita bakal tersesat sampai ke neraka. Mungkin. Kita lihat. Oh. Seperti biasa. Rusa. Itu biasanya yang dijadikan elemen dari film horror. I've never taken this way home before. Kita gak pernah lewat sini. Untuk pulang. Jadi ini pertama kalinya. Dan biasanya pertama kalinya itu. Bakal berakhir buruk. Jembatan. Sepi gila. Sepi gila. Kayak kita. Kalau sesepi ini kita juga bisa. Suara apa itu? Suara apa? Oh itu. Tumpah. Minuman kita tumpah. Kalau sesepi ini kita juga bisa mengendarai dengan hada belakang. Wow. Tidak untuk ditiru ya adik-adik ya. Belum ada apa-apa. Oh ada sesuatu. Apa ini? The reverse manual. Cuman kontrol. Ada mobil? Kenapa tuh? Tabrakan. Looks like a terrible accident happens here. But there's no one around. Tapi ada darah gila. Maybe there's police up ahead. Ya mungkin abis ini kita bakal lapor polisi dulu. Kalau misalnya kita ketemu sama polisi. Anehnya meskipun si mobil ini udah penyok parah. Gak karuan. Dan darah berseseran dimana-mana. Tapi kita gak nemu ada satu orang pun disana. Jadi mungkin ntar kalau kita ketemu sama polisi. Kita bakal lapor. Kita bakal beritahu tentang. Kecelakaan itu. Kecelakaan tunggal. Kita sampai di sebuah kota. Apa-apaan ini? Kota mati. Dan apa itu? Yang di jalan. Oh. Pintu bus ya? Iya. Ini mending macet-macetan sih. Mending ngejebak macet. Daripada laut sini. Bocil jangan ganggu Bocil. Wow. Hai Bocil. Namanya siapa Bocil? Duh. Uh-oh. Sejak kapan ada Teddy disini? Ini Teddy sama yang kita lihat di restoran tadi. Yang dilihat terus sama si Bocil. Yang berarti ketiga anggota keluarga tadi itu sebenarnya sudah gak ada mungkin ya. Dan si Bocil sekarang lagi gangguin kita nih. Soalnya tadi kita eja-eja. Wah. Gak bener nih. Kita tabrak aja. Gak bisa. Itu udah bangunan tua juga. Ini kayak semua bangunan tua sih. Dan gak ada jalan. Jadi. Setelah kita beranjang pergi. Kita mundur lagi. Oh disini. Kita kayak terjebak di Cowland City. Kota yang sudah terbengkalai. Apa tuh? What's going on? I need to find a way home quickly. Kita harus cari jalan keluar. Dari kota yang sepi ini. Untuk cepat pulang. Aneh banget bahkan. mobilnya ditinggalkan berkarat gitu ya. Berarti. Kamu kira memang kota ini sebenarnya udah terbengkalai. Makanya gak ada orang sama sekali. Yo drift. Kesebelah kiri. Ow. Si Daddy masih ada. Tidak apa-apa. Dia menemani kita. Ke kiri. Oke. Kita ikuti aja. Petunjukkan neraka. Oke. Kita masuk ke dalam area parkir. Apa yang kita harapkan dari memasuki area parkir. Kita malah akan tambah tersesat dong. Gak ada siapa kan? Ow. Oh. Ada yang ngintip. Si bocil sama kayaknya. Yang tadi ngintip disini. Si bocil penasaran. Kita ke rooftop. Ada satu mobil. Apa ini? Tongkat warna merah. Wow. Radio dia dibayar nyala sendiri. Dan kalau kita lihat ke kanan kiri itu kita gak bisa ngeliat apa-apa. Soalnya gelap parah disini. Kita hanya bisa mengandalkan lampu mobil. Oke kita turun lagi. Secara perlahan. Wow. Kenapa mobilnya sama semua? Terus diparkir jajaran kayak gitu. Kita hong ya. Tolong. Tolong. Astaga. Tolong. Wah benaran. Di hong balik. Marah dia. Nah kita udah keluar. Mari kita cari jalan keluar. Jangan bilang terendingnya kita cuman mimpi lagi. Terus kita bangun di restoran yang sama. Restoran yang diawal itu. Dah. Kebuka sendiri gila. Mau dibunuh kita kayaknya. Dan kalau kalian perhatikan jamnya ini jalan terus ya. Tadi awal dari 10.30 sekarang udah 10.37. Udah 7 menit. Tadi awal dari 10.30 sekarang. Hai Mau ngapain bang Dia mau ngambil jiwa kita sih Tadi udah beritahu Yaudah, ayo Mau kemana tujuannya Saya antarkan Lah, ini mundur Gak, 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 gak Ini nih Yuk, saya antarkan ya Mau kan neraka Iya, iya, iya Tadi dia cuma nunjukin foto Yang berisi keluarganya dia Terus katanya dia mau mengambil jiwa kita Mungkin ini yang dimaksud dengan Monster-monster neraka Yang diba-diba bermunculan Gak mau, gak mau Gak mau Nih, 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 slow down nih Nih Nah, muntahkan dia, muntahkan Muntahkan Woy Jangan muntah disini juga kali Keluar belatung-belatung tuh I must be having a bad nightmare Or something Ya, ini pasti cuma mimpi buruk Ini pasti cuma mimpi buruk Dia pasti akan menghilang Seperti teddy bear yang sudah menghilang Yuk kita terusin, kita terusin Jangan hiraukan dia Ini kita lagi duduk di Muntahannya dia lagi Soalnya kita ganda kaki Wow Akibat tidak memperhatikan jalan Oh, di jam 10 lewat 39 Masa gelap ini ya jam 10 Dan bayang banget memang Mobil-mobil yang udah ditinggalkan Berkarat gitu aja Dah, dia bangun lagi Gak gak deh Jangan-jangan bangun lagi Dah Pohon jatuh Apa harus kita lakukan Mudur Mungkin ada beloan di sekitar sini Atau mungkin kita harus balik aja Oh, ternyata kita bisa nge-zoom Aduh Kemana nih kita Malah balik Emang bener balik Oh, terowongan Rasa tadi gak ada terowongan Beraya tempatnya berubah Ini ngerisih Terowongannya gak habis-habis Kayaknya sih Ini ceritain tentang Yang tiga anggota keluarga tadi ya Mungkin si monster ini Adalah si bapaknya Terus tadi yang gangguin kita Wow, hai Si anak kecilnya itu Si anaknya Hancur mobil kita Oh, God Something is on the roof Sesuatu ada di atap Mobil kita Itu tadi yang Merangka di atap itu kan Di langit-langit Lampunya macer lagi Oh Zombie Mau ngapain bang Oh ini istrinya mungkin Iya Bener-bener Kenapa kita yang ditanya Apakah kita minum-minum lagi katanya Emang ada apa Jalan-jalan ini Trauma dari masa lalu kita Terhadap keluarga kita Dia ngeliatin terus lagi Eh, salah-salah Jangan-jangan Lama-lama ini mobil juga Dipenuhi sama monster Iya, iya, iya Oh, oh Wah, sengaja banget ya Kita udah belok Di ikut belok Si mobilnya Akhirnya kita berakhir sama dengan Beberapa mobil yang kita lihat Yang keselakaan di jalanan Terus Wow Mobilnya jadi monster Sungguh endingnya di datar juga Itu bukan endingnya What happened? Oh iya Where the hell am I? Dimana kita sekarang? Setelah yang tadi itu Cuman mimpi buruk Tapi muntahannya Beneran ada Dan disini juga ada belatung Tapi ini beneran Ada minuman keras Ada botol-botol minuman keras Yang berarti Memang kita minum-minum Atau mungkin Gara-gara kita minum-minum keras itu Akhirnya kita keselakaan Dan keluarga kita meninggal Akhirnya kita dihantui Sama arwahnya keluarga kita Tadi itu istri kita yang di kanan itu Yang bilang Apakah mau minum-minum lagi? Mungkin Oh kita kayak udah sampai di neraka Di suatu dimensi gelap lainnya Ada rana rantai Wah jadi ke area luas Monster? Monster bersayap What is happening? Ini kita udah di Neraka sih Hong Hong Suara Hongnya berubah ya Kemana kita harus pergi? Terus Oh ada yang kebakaran Apa yang kebakaran? Itu kayaknya bukan kebakaran Ini adalah api neraka Astaga kita terobos lagi Tidak ada apa-apa Oh Siapa itu? Lagi ngintip Ups Hampir saja Ada yang gerak Sebenarnya kalau kita jatuh kita mati dong Untuk kita terbiasa Sat-sat-sat-sat Oh tidak Tidak Tangan Ya kan Itu tangan kan Yap kita harus menghindari lagi Langinya juga kelihatan sama sekali ya Apa itu? Behind you? Di belakangmu Ada apaan? Oh iya kita lihat ini aja Ngapain kita lihat di belakang ya Ada monster lagi ngejar Gila Baru tadi sepi-sepi Tenang-tenang Gak ada apa-apa Tiba-tiba ada monster Gak bisa Anda tidak bisa mengejar ya Saya sudah terbiasa Sat-sat-sat-sat ya Aduh Sial 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 Itu adalah pengajaran Kepada kalian semua Untuk tidak sombong Sengaja Sengaja tadi Sengaja Untuk pengajaran Barangkali disini ada yang adik-adik Tidak boleh sombong Di belakang kita ada monster Kita harus serius Kita tidak boleh sombong Pelan-pelan Santuy-santuy Tetap tenang Jangan panik Tetap tenang Hah easy Ayo bisa ngejar gak? Bisa ngejar gak monster? Tinggal sat-sat-sat nih Bisa lewat sini kan? Bisa Nice Nice Uh-oh Uh-oh Tss Tidak boleh hanya diberikan sekali Tuh tadi adalah Sonto kedua Tengah 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 Nah, udah lewat. Nice. Apa-apa nih, nih. Obi-Jeller. Obi-Jeller. Ternyata EZ ya. Monsternya udah gak ngejer. Wow. Jaring laba-laba. Oh. Kalo kita break bakal nutupin pandangan kita ternyata ya. Nice. Kita berhasil kabur, mungkin. Eh, makin sempit ya? Oh iya. Kita mau dibunuh gila. Jadi garing-garing level begini. Gas. Dah, berhasil kabur. Itu udah dimungkin boss fight pertama. Sekarang makin banyak. Rintangannya. Kita harus terbiasa dengan kanan-kiri, kanan-kiri. Mengajak si mobil joget. Hati-hati. Nice. Apalagi rintangannya. Oh. Suara monster lagi. Dia di depan. Tapi kita jatuh. Ini bener apa enggak? Kita kalah ya. Ya, kita kalah. Itu monster berarti harus kita lewatin ya? Gimana cara melewati monster di jalan sekecil ini? Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ke kanan gitu hati-hati aja pelan-pelan aja atau mungkin ntar kita harus mundur nah 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 terus kita harus ngapain ya gak ada jalan lain mungkin harus kita tabrak yuk kita tabrak dengan kecepatan tinggi hati-hati tikungan tajam set gak bisa juga gila oh mati ke lampu mungkin atau hong semoga gak ketahuan ya gak tetap ketahuan mundur-mundur-mundur tetap aja gak bisa tetap aja ketahuan berarti apa yang harus kita lakukan ya gak bisa gila sama sekali gak keliatan jalan lain di hong juga dia gak mati gila apa harus kita lakukan disini oh kita minum-minum sampai mampus cepat bangun cepat bangun bangun dari neraka ini cepat gak ada efek sama sekali ya mundur-mundur-mundur kita kabur kita kabur lah ketutup iya kan berarti salah satunya jalan adalah kita terus maju sampai kita jatuh tapi tadi kita jatuh juga kita kalah kita coba lagi ya kita biarkan mobil kita melayang oh ya ampun ada jalan maju kiranya harus belok udah siap jatuh malah ternyata ada jalan dikejar kita kemungkinan ya udah gitu jalannya sulit banget lagi keliatannya oh dia udah deket banget jangan jatuh jangan jatuh oleng-oleng oleng dikit yuk terus aja untung tantangannya gak begitu sulit oke lagi-lagi saat saya sudah bangga belok-belokannya itu gak terlalu keliatan gelap banget disini jangan perhatikan belakang fokus ke depan disuruh stop loh kita ada apa coba di depan nice nyaris lagi cepet nih rantai oh ini lagi wah parah langsung muncul dua nah ini siap nih wah masih ngikutin ini monsternya sama atau bukan ya sama tadi yang ngejar kayak lalat apa itu oh 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 kita ditarik kita akan ditarik bukan oke mobil cuma pintu mobil kita yang ditarik gak apa-apa gak masalah terus mana minuman kita oke sekarang yap satu mobil akan ditarik seperti kita akan ditarik selamat tinggal oh kepala kita ditarik tidak eh oh tapi kita masih bisa ngendalikan apakah ini berarti kita berakhir di neraka ya siapa itu istri kita kan terus itu siapa oh ini yang satu keluarga tadi yang di restoran ayah ibu dan anak dia menunggumu siapa dia berarti keanggota keluarga yang tadi kita temui di restoran itu adalah penghuni neraka oh tempat apa ini kita gak bisa lompat dan kita gak bisa lari tapi mungkin tujuan kita adalah itu api di tengah-tengah ini mungkin pembuatnya berusaha menggambarkan kengerian neraka ya itu mobil kebakar bukan sih ya berarti bener mungkin kita agak-gakak minum-minum akhirnya kita kecelakaan makanya di juga beberapa mobil kita lihat ada yang kecelakaan kan jam 12 malam tapi waktunya turun satu darak nya telah pada jahus kali mitä unpunhalt 노래 setelah tempat dan itu bukan jam tapi itu adalah durasi, rekaman itu tadi memberitakan tentang ada sebuah keluarga yang mengalami insiden tragis iya kita dijemput kita dijemput oleh malaikat mungkin ke neraka dan mungkin iya keluarga yang mengalami insiden tragis itu adalah keluarga kita karena kita minum-minum drive me to hell itu dia game drive me to hell memang ini game unik banget dan mungkin baru pertama kali aku mainin game horror kayak gini yang dimana kita full game itu kita cuma menggunakan mobil dan kita harus menghindari beberapa rintangan yang ada dan kita juga diganggu oleh beberapa monster-monster dari neraka yang ternyata kemungkinan itu adalah anggota keluarga kita tapi kalau di awal-awal kita bisa melihat ada 3 anggota keluarga itu kayak 3 anggota keluarga yang lain dan yang akhirnya mengganggu kita di sepanjang perjalanan yang mungkin mengantarkan kita ke neraka dan tadi di akhir-akhir akhirnya terungkap kalau ada sebuah insiden tragis yang menimpa sebuah keluarga insiden tragis itu ya kecelakaan mobil mungkin kecelakaan tunggal gara-gara si pengendaranya yaitu kita itu mabuk minum-minum maka tadi juga si perempuan monster neraka itu sempat memperingatkan kita apakah kamu minum-minum lagi dan kita juga bisa intrak ke satu botol dan kita minum terus dan ada juga beberapa botol minuman keras di jog belakang mobil ini keren sih ini tadi ada 3 chapter dengan intro dan kredit itu dia untuk drive me to hell menggambarkan sebetapa mengerikannya neraka dan semengerikan itu kalau misalnya kita memang gak fokus di jalanan pada lagi berkendara itu dia makasih banyak kalian semua yang telah menonton game lagi kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya bye-bye oke sekarang yap satu mobil akan ditarik seperti kita akan ditarik selamat timbil wah kepala kita ditarik